Intro Sahabat Siliwangi 1922 Laga semifinal Piala Dunia 2022 Qatar Antara Perancis lawan Maroko Pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 Pukul 3.50 dini hari Berakhir dengan kemenangan Perancis 2-0 atas Maroko Intro Dua gol pada laga tersebut dicetak oleh Theo Hernandez pada menit ke-5 Dan Mwani saat laga berjalan 79 menit Dengan hasil kemenangan ini Perancis berhak melaju ke final Piala Dunia 2022 di Qatar Menantang Argentina yang lebih dulu rai tiket ke final Piala Dunia 2022 Qatar Sahabat Siliwangi 1922 Kedua tim sama-sama bermain agresif Sejak awal laga semifinal Piala Dunia 2022 Tensi permainan langsung tinggi sejak peluit dibunyikan wasit Kedua tim saling jual beli serangan Tapi Perancis dengan pengalamannya Mampu membaca setiap pergerakan Laga baru berjalan 5 menit Les Blues sudah berhasil menyarankan gol Antoine Griezmann yang diberi peran baru oleh Didier Deskem Berhasil menjawab tantangannya pada laga ini Awalnya Griezmann membawa bola mendekati kotak penalti Maroko Dia memberi umpan Namun bola berputar-putar di depan gawang Maroko Saat penyelamatan keeper Bono yang tak sempurna Dimanfaatkan oleh Theo Hernandez Dan Hernandez menendang bola dan gol Membuat papan skor berubah menjadi 1-0 Sahabat Siliwangi 19-22 Pada babak kedua pertandingan semakin memanas Maroko yang tertinggal 1-0 dari Perancis Tampil dengan kekuatan penuh Dan tidak mengendurkan serangan Beberapa kali para punggawa Maroko merepotkan pertahanan Perancis Mereka datang dengan semangat dan strategi baru di babak kedua Pemain bertahan dengan kemampuan menyerang Ya Allah Sang memberi umpan cantik kepada N. Nechri Saat kemenangan Maroko atas Portugal Masuk menggantikan Mazraou Menit ke-53 Beauval menampilkan skill yang cukup berkualitas Sang pemain menusuk lini pertahanan Perancis melalui sisi kiri Sayangnya Pemain depan Singa Atlas masih belum menemukan celah Untuk merobek gawang Hugo Loris Sahabat Siliwangi 19-22 Kedua kesebelasan masih buntu hingga menit ke-58 Kilian Mbappe dijaga begitu ketat oleh Hakimi dan kolega Beberapa kali Kilian Mbappe dijatuhkan di tengah lapangan Satu gol tampaknya tak cukup membuat Didir Deskem puas Maka pada menit ke-65 Sang pelatih menarik keluar Giroud Dan digantikan dengan penyerang yang lebih fresh Turam Sementara Maroko Memasukkan Hamdallah Dan Abouklau untuk mempertajam serangan Dalam laga ini strategi yang diterapkan Maroko tak berjalan sesuai rencana Justru pemain pengganti Perancis Randall Kolomwani Yang baru masuk menggantikan Kusmane Dembele sukses mencetak gol ke-2 Les Blues Awalnya Mbappe menerima umpan dari Hernandez Dan bersiap menendam bola Tapi melihat peluang sempit di depan gawang Mbappe memutuskan untuk mengopernya Yang saat itu Mwani dalam posisi yang tidak terkawal Dengan tendangan bebas yang kejam tanpa kompromi Pemain yang belum 1 menit di lapangan ini Menggandakan keunggulan Perancis Sehingga papan skor berubah menjadi 2-0 Sahabat Siliwangi 19-22 Asisten Wasid memberi 6 menit tambahan waktu Beberapa peluang emas Maroko dipatahkan Mereka kesulitan menembus kuartet pertahanan Perancis Hingga peluit tanda berakhirnya laga dibunyikan Tak ada gol lagi yang tercipta Perancis berhak melaju ke final Piala Dunia 2022 di Qatar Menantang Argentina Yang lebih dulu meraih tiket ke final Piala Dunia 2022 Qatar 1922 Pejuang Siliwangi Satu untuk semua Semua untuk perjualan Pejuang Siliwang Pejuang Siliwang Pejuang Siliwang